BNPB menyatakan kapal Joko Berek tenggelam akibat dihantam gelombang tinggi. BNPB mengingatkan nelayan tidak melaut jika cuaca buruk dan gelombang laut sedang tinggi. BNPB mengungkapkan penyebab tragedi kapal motor Joko Berek di perairan Jember Jawa Timur akibat hantaman gelombang tinggi. Kapal berawak 21 orang itu terkena musibah, usai kembali dari pencarian ikan di perairan pelawangan Puger Jember Jawa Timur pukul 8.15 waktu Indonesia Barat. Kapal yang membawa 21 orang dihantam gelombang tinggi saat hendak merapat ke pantai sehingga tenggelam. Kapal dihantam saat pulang melaut dan memasuki perairan pelawangan Puger meski cuaca sangat cerah. BNPB berulang kali mengingatkan dan meminta masyarakat terutama nelayan berhati-hati untuk beraktivitas di laut. Saat ini gelombang tinggi terjadi di sepanjang pantai selatan Jawa. Terima kasih telah menonton!